Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahniah barakallahu wikm Untuk guru kita semua K.H.J. Fahmi Salim LCMA Masya Allah Tabarakallah Launching 2 buku Al-Mukarram Buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis Dan selamat tahniah juga Untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institut Pusat Dawah Al-Quran Pada 26 Syaban hari Kamis 1445 hijrah Berdepan dengan 7 Maret 2024 Saya adik kelas Ustaz Fahmi Salim Di Mesir Merasa ikut bahagia Ikut senang Sekali lagi tahniah Haji Mal At-Tahani Ungkapan selamat yang terindah Untuk K.H.J. Fahmi Salim LCMA Barakallahu wikm Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi generasi pertama Yang membebaskan menaklukan Baitul Maqdis tahun 16 Sidriyah adalah hasil terbiahnya Rasulullah Selama 23 tahun Plus 6 tahun Di masa belah Kenapa mereka bisa menaklukkan Baitul Maqdis dengan gemilang? Karena mereka dididik ilmunya Oleh Rasulullah Mereka memiliki pemahaman yang utuh Tentang Baitul Maqdis Turun kepada Nabi Dan diajarkan kepada para sahabat Ayat-ayat tentang Keutamaan Baitul Maqdis Maka Abdullah bin Mas'ud R.A. Mengatakan begini Ada satu ungkapan beliau yang menarik Surat-surat itu Ada namanya Ada lima surat ya Mulai dari Juz 15 sampai 17 Bani Israel Surat Bani Israel Atau Surat Al-Isra Kemudian Surat Al-Kahfi Lalu Maryam Lalu Surat Toha Lalu Surat Al-Ambiyah Ini lima surat Kata Abdullah bin Mas'ud Minal Itaqil'u'at Termasuk dari surat-surat Yang unik Yang isinya Dahsat Dan turun pertama-tama Kepada baginda Rasulullah Maka para sahabat itu dididik Dengan kurikulum Baitul Maqdis ini Dari lima surat ini Ini kurikulum nih Pak Kalau kita bicara Kenapa sih Pembebasan Baitul Maqdis Harus pakai kurikulum Harus ada ilmunya Kenapa Nggak pakai senjata langsung aja Nggak bisa Pakai senjata langsung Sebab senjata itu Akan berhasil Bergantung kepada Manusia yang pakai senjata itu Man behind the gunnya Kalau man behind the gunnya Salah ilmunya Keliru rujukannya Maka senjata itu Tidak akan bisa Menumpas Atau membasmi Israel Yahudi Tapi justru senjata itu Akan digunakan oleh Pemimpin-pemimpin yang Tiran Pemimpin-pemimpin yang Zalim Untuk menumpas Rakyatnya sendiri Yang pengusung ideologi Islam Dan itu terbukti Selama beberapa Dekade belakangan ini Selama pemimpin yang berkuasa Di negeri-negeri sekitar Palestina itu Mereka Berkolaborasi dengan Barat Mereka rujukannya Bukan kepada Islam Maka selama itu pula Raat Palestina Tidak akan mungkin Ditolong oleh Saudara-saudaranya Yang memiliki senjata lengkap Kenapa Takut Penguasanya ada di mana Ada di keteknya Amerika Ilmunya nggak ada Maka generasi Umar bin Khattab itu Itu dididik oleh Rasulullah Dengan lima surat ini Dengan hadis-hadis Yang menggambarkan bagaimana Baitul Maqdis itu Dalam pandangan Islam Luar biasa Saya ada kajian khusus Maka disini Udah kita Tuliskan lengkap ya Bagaimana Keutamaan Baitul Maqdis ini Dalam Quran dan Sunnah Itu di pasal bagian kedua Supaya apa Kita menyalakan Kepedulian kita Ilmu kita Tentang Baitul Maqdis Tanpa Menyadari Tanpa Memahami Dan mengimani Ilmu tentang Baitul Maqdis Dalam Quran dan Sunnah ini Maka perjuangan kita Untuk merebut Baitul Maqdis Tidak akan pernah berhasil Jadi Umar bin Khattab Bisa menaklukkan Baitul Maqdis itu Kenapa? Karena berkat ilmu Makanya ada ungkapan Seorang profesor Dr. Abdul Fattah Al-Owaisi itu Dia menekankan pentingnya ilmu Dalam pembebasan Baitul Maqdis Kenapa? Dia meyakini bahwa Ilmu itu harus memimpin perubahan Ilmu itu harus memimpin Pembebasan negeri-negeri Islam Ilmu itu harus memimpin Membangunan peradaban Islam Tanpa ilmu yang benar Kita tidak akan Pernah bisa berubah Kita tidak akan Pernah bisa Membebaskan negeri-negeri Islam Yang terjajah Dan tidak akan pernah Kita bisa membangun peradaban Islam Kunci utamanya adalah Il Ketika Salahuddin Menyampaikan pidato Sebelum khutbah Jumat Dia mengatakan begini Saudara-saudara Kau muslimin yang dimulakan Allah Jangan kalian mengira Bahwa kami Bisa menaklukkan Kota suci ini Dengan pedang-pedang kalian Para mujahidin Tapi saya dan pasukan Yang membebaskan Baitul Maqdis ini Bisa memelakukan Pembebasan itu Adalah berkat Pena seorang ulama Yang namanya Qodhi Al-Fadir Dia adalah Hakim Agung Daulah Ayyubiyah Qodhi Al-Fadir Jadi ilmu dan ulama itu Yang mempengaruhi Salahuddin Ayyubi Generasinya untuk bangkit Berjihad Melawan Tirani tentara salib Dan bisa mengalahkan mereka Apa kata kuncinya? Ilmu dan ulama Itu saja yang dapat saya sampaikan Bagaimana melahirkan generasi Baru perlawanan ini Ini yang saya tuangkan dalam buku Runtuhkan Zionis dan Rebut Baitul Maqdis Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul jاء الحق وزهق الباطل Inn الباطل كان زهوق وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إدلا خسارة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليا سوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرح وليتدبروا ما علو تدبره أحسنتم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم 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 di awal Ramadhan ya atau malam ini malam ke-29 jadi kalau di Indonesia ini jangan takut kehilangan Laitul Qadar setiap malam Insyaallah malam ganjil karena toko dar-lain cuma sekali aja cuma setiap malamnya di sini bisa jadi malam kan malam ganjil perbedaan satu hari itu tidak perlu diributkan ya tidak perlu kita saling menyalahkan saling menyesatkan kok bisa di Indonesia ini bisa dua kali malam ganjil ya karena memang ada perbedaan metode yang diperkenankan oleh syariat ya sesuai dengan metode istihad kalau Anda mau mempermasalahkan maka permasalahkan yang lebarannya lebih dulu lima hari ini kan luar biasa Indonesia ini Muhammadiyah selalu apa namanya mengajarkan mengedukasi umat untuk mengkaji Islam langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sunnah kalau dari kalangan Nahdlatul ulama dan ormas-ormas tradisional lainnya mengatakan kalau kita ingin mengkaji Islam belajar Islam harus melalui penjelasan ulama-ulama yang ahli dalam bidang Quran dan Sunnah eh tiba-tiba ada kelompok baru yang menentukan hari raya istihad itu enggak perlu kembali kepada Quran dan Sunnah nggak perlu kembali kepada penjelasan ulama langsung ditelepon sama Allah Assalamualaikum jadi minggir semua Wir ya ya tolong minggir dulu Wir ya jadi nggak pakai istihad lagi nih ditelepon langsung saya bisa komunikasi dengan Tuhan Allah Allah padahal bulannya masih ada belum turun bulannya belum berganti menjadi bulan yang baru dia udah lebaran saya nggak tahu itu bingung dapat dari mana itu ya hadirin hadirat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur ke hadirat Allah kita dimudahkan malam hari ini untuk bermajlis ilmu ya sambil kita tentu saja niat awal kita datang ke sini adalah untuk etikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan jadi nilai plusnya Ramadan ini harus kita tambah orang beriman itu senantiasa harus mengupgrade harus meningkatkan kapasitas dirinya kalau Allah sudah kasih kapa ya fasilitas yang istimewa di bulan Ramadan ini dengan adanya puasa dengan adanya Qiyamul lain maka Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana fasilitas yang mewah itu dari Allah harus ditingkatkan ya yang namanya ibadah kepada Allah kita nggak boleh puas maka di 10 hari terakhir Nabi mencontohkan kepada kita ya bahwasannya Rasulullah membangunkan keluarganya menghidupkan malam-malamnya dan kemudian mengencangkan ikat pinggangnya dan kita isi malam etikaf ini setelah kita membaca Quran setelah kita berzikir ya kepada Allah ta'ala kita isi dengan apa bermajlis di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala hadirin namakan Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan kita kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kenapa? bukan dalam kondisi Indonesia ini baru menyelesaikan hajatan pemilu ya ada sidang mahkamah konstitusi lah ya kan ada masalah pelajaran etika gitu kan di sidang itu kan macam-macam lah dinamikanya tapi yang berbeda di Ramadan kita pada saat ini adalah umat Islam ini menghadapi ujian yang maha berat ketika kita belum berpuasa ini saudara-saudara kita di Palestina itu sudah berpuasa bukan puasa ngedahului ya metode sidang isbat ya tapi puasa lebih dulu itu apa? mereka sudah mengencangkan pinggangnya sudah menahan rasa laparnya menahan hausnya itu sejak 7 Oktober 2023 karena serangan Badai Al-Aqsa atau Tufanul Aqsa yang dilakukan oleh gerakan perlawanan Palestina dengan seluruh faksi-faksi politiknya dan kelompok-kelompok militer yang ada di jalur Gaza itu ya maka Zionis Israel ini membabi buta kemudian mereka membantai saudara-saudara kita di jalur Gaza menghancurkan infrastrukturnya ya 32 ribu suhada belum lagi yang masih di bawah runtuhan yang belum terhitung lebih dari 70 ribu yang luka-luka yang kehilangan tempat tinggal dan sebagainya dan 2 juta pengungsi dan hebatnya kali ini generasi perlawanan Palestina ini tidak seperti tidak sama lagi seperti generasi pada 40 tahun atau 70 tahun sebelumnya dulu ketika awal-awal peristiwa nakbah tahun 48 rakyat Palestina ini terusir mengungsi mengungsinya keluar negara keluar dari tanah Palestina mengungsinya ke Mesir mengungsinya ke Yordania mengungsinya ke Syria mengungsinya ke Irak lebih dari 800 ribu rakyat Palestina yang mengungsi ke luar negeri karena diserang karena dirampas tanahnya karena ada konspirasi global konspirasi internasional untuk mendukung Israel mendirikan negara palsu yang disebut dengan Zionis itu Zionis Israel maka lahir generasi perlawanan yang pertama itu setelah 40 tahun dari peristiwa nakbah tahun 1948 ya itu kapan? tahun 1987 lahirlah gelombang baru perlawanan yang namanya Intifada ya gelombang baru perlawanan Palestina itu Intifada dimana mereka tidak rela hidup di dalam kehinaan kenistaan tidak rela hidup dalam penjajahan dan berusaha melawan entitas penjajahan Zionis Israel ini maka berdirilah gerakan yang disebut dengan Hamas Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah yang didirikan oleh seorang ulama yang ulama ini ya sangat sederhana ya dia mohon maaf apa namanya cacat ya tidak bisa berjalan tidak bisa berdiri hidupnya berada di atas kursi roda tapi dia memulai perubahan nah tadi ceramahnya kekholil Ridwan itu kan soal perubahan ya cuma kalau saya nggak mau balik-balik lagi ke masa kampanye udah lewat kalau beliau masih di Javu aja masih ke belakang terus udahlah Pak Kiai saya bilang ini kita susah-susah kering-kering sedap ini ya kalau balik-balik lagi kita ini aja bicara tentang bagaimana mengubah umat Islam ini sekarang Ahmad Yasin seorang seh yang ya apa namanya apa istilah kalau nggak bisa jalan itu istilahnya ada tunak netra ada macam-macam ya lumpuh lah ya kakinya lumpuh disabilitas kelompok disabilitas itu dia melakukan perubahan di negeri Palestina ini di negeri yang wilayah tanahnya diduduki oleh Israel itu dengan perubahan yang tidak biasa dengan sebuah perubahan yang sangat radikal tapi dengan cara metode yang sederhana yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW slogan Ahmad Yasin untuk mengusir dan melawan penjajah Israel bukan dengan slogan HAM bukan dengan slogan nasionalisme bukan dengan slogan anti-Zionis bukan dengan slogan anti-Israel tapi yang diangkat adalah kalau kita ingin mengadakan perubahan di tengah masyarakat mengubah nasib sebagaimana dikutip tadi oleh Al-Quran Al-Ra'adu ayat 11 kalau kita ingin mengubah nasib kita yang terjajah ini maka kita harus mengubah mindset maka kita harus mengubah referensi yang selama ini kita gunakan rujukan dalam kehidupan bangsa Arab sebelum tahun 87 terutama pada masa 1917 1917 ini apa? Deklarasi Balfour Deklarasi Balfour itu apa? Menteri Luar Negeri Inggris namanya Artel Balfour mengeluarkan surat janji kepada Lord Rothschild bukan Lord Rangga atau Lord-Lord yang lain kita ini kan banyak Lordnya ya itu menjanjikan apa? bahwa kalau Inggris menang dalam Perang Dunia ke-1 maka kami akan memberikan Tanah Palestina ini kepada Yahudi tentu ini bukan makan siang gratis mohon maaf ya no free lunch kata orang Bukul Barat itu tidak ada makan siang gratis tapi di Indonesia ada itu nanti kalau jadi presiden itu ya tapi istilah no free lunch itu itu berlaku dalam dunia politik kenapa Menteri Luar Negeri Inggris berani mengeluarkan janji kepada Yahudi memberikan Tanah Palestina karena dalam Perang Dunia pertama kelompok Yahudi internasional kelompok Zionis ini melalui tangan Lord Rothschild seorang bankir terbesar di Eropa dan di dunia jaringannya jaringan perbankannya itu yang menguasai dunia ya finansial seperti tadi disinggung oleh pencerama kita di kajian Kultum Tarawe yang mengontrol The Fed Bank Sentralnya Amerika yang mengontrol Bank Sentral Bank Sentral Eropa yang menjadi rujukan Bank Sentral termasuk di Indonesia itu adalah Yahudi mereka yang kenapa diberikan janji itu karena mereka mendanai perang untuk Inggris membiayai perang maka imbalannya mereka minta supaya Inggris kalau menang perang diberikan tanah yang merupakan wilayah Kesultanan Usmania atau Imperium Usmani dahulu Palestina kan dibawah proteksi Usmania khilafah Islamia maka ketika Usmani kalah dalam perang dunia ke-1 bersama kekaisaran Jerman maka tanah Palestina itu kemudian diberikan kepada Yahudi dan dimulailah penjajahan Inggris atas bumi Palestina ya nah saudara ku indah rahmatullah subhanahu wa ta'ala generasi pada saat itu dan generasi pada tahun 1948 ini mengabaikan solusi Qur'an ya dan Ahmad Yasin ketika tahun 1987 dia mendirikan gerakan perlawanan Islam Palestina dia slogannya apa kembali kepada Al-Quran yang diangkat oleh Ahmad Yasin untuk melawan penjajah Israel itu adalah membangun dan membina generasi baru perlawanan dengan Al-Quran apa yang dia lakukan dia bikin halakoh Quran di masjid-masjid dia bina anak-anak kecil dari anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua untuk menghafal Quran ya sampai saat ini masih konsisten ya jadi di Gaza itu tepi barat ya gerakan Ahmad Yasin ini sangat mengakar dan mereka tumbuh pesat di masjid-masjid di kampus-kampus dengan halakoh-halakoh Al-Quran nya itu dulu ketika Ahmad Yasin membangun generasi baru perlawanan Palestina ini yang sekarang mereka yang berada di garis depan di Gaza melawan penjajah Zionis Israel dan tidak tunduk walau sehari pun gak pernah mereka mengangkat bendera putih kepada Israel sudah 180 hari beda dengan generasi Arab sebelumnya perang satu bulan udah kau perang enam hari yang sangat memalukan tahun 1967 Arab dengan negara-negara besarnya yang didukung oleh blok komunis Uni Soviet waktu itu didukung senjata oleh Uni Soviet didukung oleh pesawat tempur oleh Uni Soviet itu kalah dalam perang lawan Israel Israel cuma satu negara dikepung dikeroyok sama tujuh negara Arab enam hari negara Arab itu kalah keok lawan Israel apa yang menyebabkan kekalahan negara-negara Arab pada saat itu baca tafsir al-Azhar Buya Hamkah anda kan sekarang itikaf disini ya di mesin apa ini al-Azhar al-Azhar itu nama tafsirnya Buya Hamkah baca anda baca nanti ya lihat kalau ada di perustakaan disini atau atau bisa di download ya tafsir al-Azhar Hamkah jilid 1 buka ketika Buya Hamkah menjelaskan ayat 64 surah Al-Baqarah falawla fadlullah ya'alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin hei orang-orang Yahudi Bani Israel kalau bukan karena karunia Allah bukan karena nikmat dan rahmat dari Allah kalian pasti termasuk orang-orang yang merugi ayat ini bukan hanya untuk orang Israel kata Buya Hamkah ini berlaku juga untuk orang Islam kalau bukan karena kita memegang iman kita berpegang teguh kepada Quran kita maka umat Islam ini pasti merugi karena kalau umat Islam ingin mengalahkan dominasi Yahudi ini kata Buya Hamkah maka dia harus berpegang kepada Al-Quran berkembali kepada pangkalan iman itu yang akan membawa kejayaan dan kemenangan umat Islam ini itulah rahasia kenapa bangsa-bangsa Arab negara-negara Arab kalah tahun 1967 melawan Israel padahal dikeroyok oleh tujuh negara Arab karena mereka sudah berpaling dari pangkalan iman kata Buya Hamkah ini ditulis berpaling dari iman berpaling dari agama Nabi Muhammad SAW berpaling dari ideologi Islam dan mereka mengusung isme-isme yang datang sumber asalnya dari Yahudi yaitu apa Maksisme Leninisme Nasionalisme dan isme-isme lain maka dulu ketika Perang Arab itu tahun 1967 itu yang digaungkan apa ya yang digaungkan itu semangat Nasionalisme Arab Sosialisme Arab hancur kalah tapi sekarang ketika generasi baru Palestina ini tumbuh dengan nilai-nilai Islam dengan nilai Quran terbukti sekarang mereka bisa bertahan dan menjadi super power dunia oh gak ada pak yang bisa ngalahin Israel kecuali sekarang ini Hamas yang bisa membuat Israel gak berkutik kemarin dalam serangan 7 Oktober itu Hamas canggih tidak ada negara Islam negara Muslim yang bisa mengalahkan Israel saat ini kecuali Hamas di jalur Gaza yang bisa mengecoh intelijen mereka yang bisa merusak sistem pertahanan DOP apa itu? sistem pertahanan udara Iron DOP kubah besi jadi jangan dianggap kubah besinya itu dibangun besi gitu itu ditutup kagak kagak bisa nafas jangan dikira kayak kubah lazar nih wah dibangun begitu terus kayak apa ya kayak lihat film Wakanda ya Wakanda No More ya kan eh apa itu ya kan itu kan ditutup tuh nah itu setiap kali ada serangan roket pasti nanti akan apa nah di ditembak lagi supaya jatuh itu Iron Dom namanya dikecoh rusak secara intelijen secara strategi militer dan secara opini internasional dunia sekarang tidak ada masa ketika Israel menjadi terkucil dan terisolasi seperti saat ini mata dunia semua mandang Israel itu penjahat Israel itu pelaku genosida Israel itu pelanggar hak asasi manusia Israelnya harus dihukum tidak pernah ada sejarah itu seperti sekarang maka ini luar biasa itulah generasi baru yang dibangun oleh si Ahmad Yasin Al-Quran dulu Ahmad Yasin ketika mengangkat Al-Quran ini sebagai simbol gerakan perlawanan dicibir diremehkan oleh teman-teman koleganya ya oleh gerakan-gerakan politik Palestina yang mengusung nasionalisme tadi era tahun 67 itu mengusung nasionalisme mengusung sosialisme Arab mengusung ini mengusung gak mau pakai Islam gak mau mengangkat simbol Islam malu minder inferior ya mereka meremehkan Ahmad Yasin apa itu seh ini lumpuh cuma bisa baca Quran doang masa mau melawan Israel cuma pakai Quran nih kita dong angkat senjata nih gue punya senjata lawan Israel ya kan dulu kan ceritanya PLO itu kan ngebom apa itu dimana-mana itu kan pernah olimpiade Berlin itu kan wah di apa itu ada kasus kan pengeboman atau pembajakan pesawat itu yang dilakukan oleh orang-orang Palestina waktu itu untuk menarik perhatian dulu tapi kan gak berhasil mereka bangga dengan punya senjata mereka bangga dengan gerakan aksi-aksi teror di beberapa negara di luar Palestina untuk menyudutkan Israel inilah gerakan yang akan berhasil tapi ternyata yang mengandalkan senjata itu yang mengandalkan otot tapi gak pakai otak yang mengandalkan otot tapi gak pakai hati yang diisi dengan Quran gagal total kenapa? karena mereka menyerahkan masalah Palestina ini ke meja perundingan perdamaian politik dan militer dan itu tidak berhasil saudara-saudara rahmatullah saya menulis buku ini ya mohon maaf tahadus bin nikmah judulnya runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maq disini terinspirasi dari serangan Badai Alakso ini jadi 6 bulan terakhir sejak dimulai serangan ini saya mengamati saya lakukan kajian saya berikan sampaikan ceramah-ceramah kajian-kajian di banyak masjid di banyak perkantoran lalu kemudian ceramah itu kemudian ditranskrip menjadi sebuah buku yang isinya itu ada 3 bagian bagian pertama kalau kita ingin mengalahkan musuh kita harus mengenal karakter musuh itu ya itu ilmu perang dari timur dan barat begitu kalau anda mau mengalahkan musuh kamu kamu harus ngerti karakternya seperti apa ya maka bagian pertama buku ini itu mengupas tentang perangai Yahudi dalam Quran dan hadis secara kronologis utuh ada 10 pembahasan 10 pasal tentang perangai Yahudi di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bagian kedua menyalakan kepedulian kepada Al-Aqsa bagaimana umat Islam ini harus memiliki ilmu setelah kita mengetahui karakter musuh kita harus punya ilmu yang bersumber kepada rujukan yang paling terpercaya terpercaya dan otoritatif dalam segala urusan kehidupan apalagi masalah Palestina apalagi menyangkut masalah Masti del Aqsa rujukan kita gak boleh salah kalau salah mengambil referensi dan mengambil rujukan dalam menangani konflik Israel dengan Palestine maka kita akan tidak pernah berhasil mengatasi ini semua maka tadi saya minta baca Quran itu kori itu baca surat Al-Isra itulah rujukan otoritatif kita sumber yang bisa terpercaya ya bersumber dari Allah turun langsung dari Allah melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad SAW gak mungkin salah itu rujukan gak mungkin salah ini kurikulum gak mungkin salah ini roadmap peta jalan bagaimana kita bisa merebut dan membebaskan Baitul Makris kita udah capek 75 tahun umur konflik di Palestina ini bahkan kalau diurut ke tahun 1917 itu lebih dari 100 tahun usianya sekarang sudah 107 tahun dari deklarasi Balkon 1917 sampai 2024 ini kenapa kita tidak bisa mengalahkan Yahudi karena kembali kepada rujukan otoritatif kita lebih menyerahkan masalah Palestina Al-Aqsa ini kepada apa? itu urusan internal Palestina itu urusan internal Arab bukan urusan dunia Islam bukan urusan umat Islam maka jangan pake idiom Islam maka harus dipisahkan masalah Palestina ini gak usah dibesar-besarkan lah boykot, boykot boleh tapi kalau terima donasi dari perusahaan mereka terima aja bos ada yang begitu? Assalamualaikum ada? logo Unilever logo Danone KFC, Pizza Hut, McDonald diborong sama dia kalau kata orang Betawi apa ya? buju buneng gemlek ini bahaya ini pak ini kita mau kembali ke zaman jahiliah ini masjid loh itu apa gak tau ada fatwa MUI? nomor 83 tahun 2023 tau dong mestinya tau terus kok bisa di satu sisi peduli kepada Palestina menggalang donasi untuk rakyat Palestina tapi kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang induknya mendukung Israel melakukan genosida terhadap Palestina ini kan kontradiktif kok bisa itu dilakukan? inilah ini yang menyebabkan kegagalan dulu di dunia Araw itu seperti itu pak ketika kita melihat masalah Palestina ini secara pragmatis yang penting kita dapat donasi lalu pakai logika yang penting ambil duitnya jangan coblos orangnya itu kalau pemilu bos ya kan? tapi apa sekarang bisa begitu? kalau dalam urusan dagang ambil duitnya donasinya lalu jangan beli itu barang bisa gak? oh jadi iklan tuh produk-produk itu pasang banner di masjid ini misalnya Al-Azhar mau pakai itu air minum aqua mau pakai jamaahnya dikasih ini kira-kira saya mau tanya nih jangan bohong ya jawab dari hati masing-masing kalau bapak ibu malam ini sahur besok pagi dikirimin menu sahur satu kot satu bukan satu kotak lagi satu plastik makdi mau makan gak? saya mau tanya sayang Pak Ustaz dibakal aja deh kita makan disini makan ya yang yang gratis aja dari masjid belum tentu loh ngomongnya free Palestine wah hebat ngomongnya itu ganyang Israel lu makan aja masih mau makan pakai sabun aja pakai sabun masih punya dia odolnya masih punya dia gimana ini mau ganyang Israel bos mimpi gak usah kejauhan mimpinya kita ini belum mandiri masih bergantung sama mereka kok cengeng bagaimana kita mau mendukung Palestina kalau kita masih perilaku kita seperti itu maka kembali kepada rujukannya bawa itu Quran dalam kehidupan dan terbukti ketika urusan Palestina ini diserahkan kepada PBB ketika urusan Palestina ini diserahkan kepada meja perundingan damai yang disponsori oleh Amerika, oleh kekuatan negara-negara besar Eropa Inggris dan sebagainya apa yang terjadi? tidak ada yang namanya negara Palestina merdeka tidak ada yang namanya Al-Quds sebagai ibu kota Palestina dan tidak ada hak kembali pengungsi Palestina tahun 48 kembali ke negaranya sampai detik ini yang ada malah wilayah-wilayah Palestina yang ada diakui dalam perjanjian Oslo tahun 1993 yang disponsori oleh siapa itu? Simon Peres kemudian Yasser Arafat lalu kemudian siapa? Bill Clinton ya itu kan jamannya Bill Clinton tuh ya ada satu inci tanah Palestina yang lalu kemudian kembali lagi ke tanah Palestina dan wilayah Palestina semakin besar nggak ada yang ada wilayah tepi barat semakin digrogoti dan semakin kecil menjadi tinggal sepertiganya dari tanah asli tepi barat di Palestina yang ada adalah warga tepi barat yang membela dan ingin melindungi Mas Yiril Aqso ya setiap kali mereka laksan ibadah sholat mereka etikaf mereka diciduk dan dipenjara oleh Israel setiap kali umat Islam ini mengadakan apa namanya? munasorah untuk Al-Quds setiap kali itu pula penindasan terjadi di tepi barat sehingga apa? kemarahan rakyat itu memuncak sehingga mereka tidak percaya lagi dengan pemerintah yang disebut dalam tanda petik otoritas Palestina itu bukan negara itu saya menyebutnya apa ya? negara, semi negara juga bukan itu semacam perpanjangan tangan dari kebijakan Amerika dan Israel untuk mengamankan perdamaian syaratnya warga Palestina kalau ingin hidup pajak rakyat Palestina kembali untuk bisa membangun negerinya itu harus lewat Israel dan harus lewat persetujuan Israel dan tidak boleh melawan penjajah Zionis tidak boleh ada demonstrasi anti Israel tidak boleh ada pelanggaran terhadap keamanan bahkan keamanan di jalur Gaza itu semua dikontrol oleh Israel di tepi barat itu dikontrol oleh Israel makanya hadirah rahmati Allah generasi baru perlawanan inilah yang kemudian muncul maka ilmu tentang Baitul Maqdis ini penting jadi kalau kita ingin merebut Baitul Maqdis ingin merebut kembali Masjid Al-Aqsa ingin Palestina Merdeka kunci pertama adalah ilmu inilah yang diabaikan oleh umat Islam serama 107 tahun sejak tahun 1917 itu kita lebih mempercayakan solusi konflik Palestina ini kepada apa? aspek politik dan militer dan itu terbukti gagal kenapa? karena tidak ditopang oleh ilmu yang benar bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad s.a.w. kenapa saya bicara ilmu? karena sejarah sudah membuktikan generasi pertama umat Islam yang membahaskan Baitul Maqdis itu siapa? Khalifah Umar bin Khattab dan generasi sahabat yang hidup pada masa itu yang dibina oleh Rasulullah s.a.w. 23 tahun baik di Makkah maupun di Madinah plus 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. jadi generasi pertama yang membebaskan menaklukkan Baitul Maqdis tahun 16 Hijriah adalah hasil terbiahnya Rasulullah s.a.w. 23 tahun plus 6 tahun di masa Kulakor Rasulullah s.a.w. kenapa mereka bisa menaklukkan Baitul Maqdis dengan gemilang? karena mereka dididik ilmunya oleh Rasulullah mereka memiliki pemahaman yang utuh tentang Baitul Maqdis turun kepada Nabi dan diajarkan kepada para sahabat ayat-ayat yang menyampaikan tentang keutamaan Baitul Maqdis seperti tadi yang dibaca oleh Kori kita maka Abdullah bin Mas'ud sahabat yang termasuk awal mengatakan begini ada satu ungkapan beliau yang menarik surat itu ada 5 surat mulai dari Juz 15 sampai 17 surat Bani Israel atau surat Al-Isra kemudian surat Al-Kahfi lalu Maryam lalu surat Toha lalu surat Al-Anbiya ini 5 surat kata Abdullah bin Mas'ud termasuk dari surat-surat yang unik yang isinya dahsat dan turun pertama-tama kepada baginda Rasulullah SAW wamintiladi dan termasuk surat-surat yang sudah lama aku hafal langsung dari mulutnya baginda Rasulullah SAW maka para sahabat itu dididik dengan kurikulum Baitul Maqdis ini dari 5 surat ini ini kurikulum nih Pak kalau kita bicara kenapa sih pembebasan Baitul Maqdis harus pakai kurikulum harus ada ilmunya kenapa nggak pakai senjata langsung aja nggak bisa pakai senjata langsung sebab senjata itu akan berhasil bergantung kepada manusia yang pakai senjata itu men behind the gunnya kalau men behind the gunnya salah ilmunya keliru rujukannya maka senjata itu tidak akan bisa apa namanya menumpas atau membasmi Israel Yahudi tapi justru senjata itu akan digunakan oleh pemimpin-pemimpin yang tiran pemimpin-pemimpin yang zalim untuk menumpas rakyatnya sendiri yang mengusung ideologi Islam dan itu terbukti selama beberapa dekade belakangan ini di negara Arab coba ya oh negara Arab itu bukan berarti mereka terbelakang militernya wow hebat Mesir Jordan Saudi Syria itu senjatanya militernya angkatan bersenjata itu hebat-hebat Pak tiap tahun diperbarui alutsistanya ya tapi bisa gak mereka berani gak masuk ke perbatasan Israel Palestina untuk membantu saudaranya dan melawan Israel ada ada selama pemimpin yang berkuasa di negeri-negeri sekitar Palestina itu ya mereka berkolaborasi dengan Barat mereka rujukannya bukan kepada Islam maka selama itu pula rakyat Palestina tidak akan mungkin ditolong oleh saudara-saudaranya yang memiliki senjata lengkap itu kenapa takut penguasanya ada dimana ada di keteknya Amerika ya ilmunya gak ada maka generasi Umar bin Khattab itu itu didirik oleh Rasulullah dengan lima surat ini dengan hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana Baitul Maqdis itu dalam pandangan Islam luar biasa saya ada kajian khusus maka disini udah kita tuliskan lengkap ya bagaimana keutamaan Baitul Maqdis ini dalam Quran dan Sunnah itu di pasal bagian kedua supaya apa kita menyalakan kepedulian kita ilmu kita tentang Baitul Maqdis tanpa menyadari tanpa memahami dan mengimani ilmu tentang Baitul Maqdis dalam Quran dan Sunnah ini maka perjuangan kita untuk merebut Baitul Maqdis tidak akan pernah berhasil itu itu nah jadi Umar bin Khotob bisa menaklukkan Baitul Maqdis itu kenapa? karena berkat ilmu dan dipimpin oleh pemimpin yang berilmu berintegritas makanya ada ungkapan seorang profesor Doktor Abdul Fatah al-Owaisi itu dia menekankan pentingnya ilmu dalam pembebasan Baitul Maqdis kenapa? dia meyakini bahwa ilmu itu harus memimpin perubahan ilmu itu harus memimpin pembebasan negeri-negeri Islam ilmu itu harus memimpin pembangunan peradaban Islam tanpa ilmu yang benar kita tidak akan pernah bisa berubah kita tidak akan pernah bisa membebaskan negeri-negeri Islam yang terjajah dan tidak akan pernah kita bisa membangun peradaban Islam kunci utamanya adalah ilmu maka kenapa Al-Quran ayat pertama yang turun di bulan Ramadhan kepada Rasulullah SAW itu adalah ayat tentang il iqra' bismi rabbika alladhi khalaq alaqal insana min alaq iqra' wa rabbukal akram alladhi allama bilqalam ya'allamal insana ma'alap ya'allam ilmu ya yang kedua generasi masa siapa umat Islam bisa membebaskan Baitul Maqdis kalau tadi yang pertama tahun 16 Hijriah yang kedua itu generasi Salahuddin Al Ayubi tahun berapa 583 Hijriah tahun masehnya berapa 1187 setelah 88 tahun Palestina dijajah oleh tentara salib kerajaan-kerajaan salib yang datang dari Eropa dari Barat mereka datang ke timur wilayah Jerusalem menduduki Palestina dan membangun kerajaan-kerajaan Katolik ya mereka buat settlement sama seperti Yahudi sekarang ya bikin apa namanya wilayah-wilayah pendudukan bikin pemukiman-pemukiman ilegal warganya diimpor dari luar sama dulu tentara salib mengimpor warga yang masuk ke sana itu adalah bukan orang Palestina bukan orang Arab meskipun orang Arab waktu itu ada yang Kristen juga tapi minoritas ya ada Arab Kristen ya itu Kristen Ortodok atau kalau di Mesir Kristen Koptik itu bangsanya bangsa Arab lidahnya lidah Arab fisiknya fisik Arab tapi agamanya Kristen tapi minoritas itu ada tapi ketika tentara salib menguasai Palestina menguasai Jerusalem mereka mendatangkan warga mengimpor warga-warga baru untuk tinggal di Palestina membangun settlement yang disebut dengan kerajaan-kerajaan Katolik di abad pertengahan sama dengan Israel sekarang dia impor warganya dari seluruh dunia terutama dari negara-negara dari Eropa Timur dari Eropa Barat dari Amerika dari Australia yang mana disitu ada konsentrasi Yahudi ya itu didatangkan ke Israel untuk diberikan ke warga negaraan dijamin dikasih rumah rumahnya gak kaleng-kaleng bukan rumah SSS sangat-sangat sederhana gak ada di Israel itu kalau bangun pemukiman buat warganya itu minimal tipenya tipe 100 10 x 10 3 lantai fasilitas mewah gak kaleng-kaleng mereka kalau bikin properti itu gratis dikasih siapa saja Yahudi dari seluruh dunia yang mau tinggal di dalam wilayah pendudukan Palestina diberi mau diberikan ke warga negaraan Israel mau dikasih paspor Israel diberikan pekerjaan dan diberikan properti dan tanah garapan siapa yang gak ngiler ya itu jadi warga Israel sekarang yang ada disana itu bukan orang yang lahir di Palestina nenek moyangnya kakeknya lahir di Palestina gak ada kalau ditanyainya dari mana nenek moyangnya kakek neneknya dari Australia dari Polandia dari Cekoslovakia dari apa lagi itu Hongaria dari Inggris dari macam-macam Jerman ya itu impor semua ya makanya Salahuddin Alayubi itu ketika generasinya mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan tentara salib itu juga karena peran ilmu dan ulama inilah yang kemudian saya boleh dilihat slide-nya slide yang ya bukan satu lagi itulah peran ilmu dan ulama dan itu disampaikan oleh Salahuddin Alayubi ketika menyampaikan pidato pidato kemenangan pas hari Jumat hari Jumat itu diselenggarakan sholat Jumat perdana di Masjidil Aqsa setelah penaklukan Jerusalem baik baik waktunya habis ya satu menit lagi nah ini ini kuot terakhir saya ya ketika Salahuddin menyampaikan pidato sebelum khutbah Jumat khutib naik Jumat mimbar dia mengatakan begini saudara-saudara kaum muslimin yang dimulakan Allah jangan kalian mengira bahwa kami bisa menaklukkan kota suci ini dengan pedang-pedang kalian para mujahidin tapi saya dan pasukan yang membebaskan Baitul Maqdis ini bisa melakukan pembebasan itu adalah berkat pena seorang ulama yang namanya Qodi Al-Fadhil dia adalah Hakim Agung Daulah Ayyubiyah Qodi Al-Fadhil jadi ilmu dan ulama itu yang mempengaruhi Salahuddin Ayyubi generasinya untuk bangkit berjihad melawan tirani tentara salib dan bisa mengalahkan mereka padahal Salahuddin bukan khalifah ya jadi ketika Yerusalem itu jatuh ke tentara salib khilafah islamnya masih ada tapi kalah ketika Salahuddin merebut Baitul Maqdis khilafah islamnya juga masih ada tapi gak gak bergerak yang membebaskan itu adalah seorang sultan yang jabatannya setara dengan gubernur zaman sekarang dia hanya menguasai Mesir dan Sam gubernur tapi bisa mengalahkan pasukan koalisi internasional tentara salib dari seluruh negara Eropa apa kata kuncinya ilmu dan ulama itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana melahirkan generasi baru perlawanan ini ya ini yang saya tuangkan dalam buku runtuhkan zionis dan rebut Baitul Maqdis demikian yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Sesi tanya-jawab Dan yang sudah beberapa pertanyaan Mungkin dari Bapak Yudhu Serta Tuhan Yang pertanyaan bisa Tepat tangannya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Masa yang putih Adanya Sudah Bukti basah Sampai Ya Jara-fajar Kasih mic Clip on Clip on Tolong dipegang Maksudnya bukan asli Yahudi Eskenazi Jadi saya Banyak pertanyaan buat saya Ini seperti apa sih sebenarnya Di lapangannya mereka Rabinya itu apakah asli Yahudi Dari Nabi Ya'fuh Atau memang Sudah dari Eskenazi Dan Kenapa ada Beberapa orang yang mereka Membelak Muslim Palestina Hingga dihajar juga Tapi Rabinya juga Menanti Untuk persiapan Sapi merah ini Jadi banyak hal yang Membingungkan Kalau buat saya Terima kasih Seperti itu saja Ustaz Assalamualaikum Terima kasih Dari ibu siapa Hah Ya'na Guiana Oke Jadi Bagaimana Peta Yahudi sekarang ini Ya Mana yang mendukung Negara Zionis Dan mana yang tidak Ya memang Dalam sejarahnya Yahudi ini Membentuk banyak Faksi Nah Yang Mengadakan Jadi negara Israel ini Adalah hasil dari Keputusan Kongres Yahudi Internasional Tahun 1897 Yang diselenggarakan Di Basel Di Swiss Ya Dimana pimpinan Kongres itu adalah Theodore Herzl Ya Itu Yang pertama Hasil Muktamar itu Konferensi Yahudi ini Itu kemudian Mengamanatkan Kepada Kongres Zionis Pertama itu Untuk Mendirikan Sebuah Negara Nasional Untuk Seluruh Kaum Yahudi Di seluruh dunia Nah Kebanyakan Dari mereka ini Kata para sejarawan Itu adalah Dari kelompok Faksi Yahudi Ashkenazi Jadi Ashkenazi ini Subbangsa Yahudi Yang mencetuskan Pendirian Negara Israel Ya Awalnya Memang Kelihatannya sedikit Tapi kemudian Ini menjadi Membesar Membesar Karena didukung Oleh Dana yang besar Didukung oleh Opini Ya Kemudian didukung Oleh pemenang Perang dunia Kesatu Dan kedua Perang dunia Kesatu kan Dimenangkan oleh Kubu Inggris Perancis Dan Rusia Waktu itu Nah Cuma Rusia Waktu itu Masih kekaisaran Setelah Tahun 1918 Berakhir Perang dunia Kesatu Kekaisaran Rusia ini Direvolusi oleh Kaum Proletar itu Bolsevik Maka Dia mundur Dari Fakta Perjanjian Sykspiko Yang membagi Timur Tengah Wilayah-wilayah Jajahan Pasca Perang dunia Kesatu itu Itu hanya Dibagi oleh Inggris Perancis Nah Jadi Ini yang disebut dengan Askenazi Nah Ada satu lagi Yang subbangsa Yahudi Ini adalah Sephardim Ini yang Katanya menolak Ide pendirian Negara Israel Ini Nah Kalau usut Punya usut Sampai sekarang Yang Mendukung ide Negara Israel Ini Sudah hampir Merata Ya Mayoritas Yahudi Itu digalang Opininya Untuk Bermigrasi Hijrah Ke Palestina Ya Untuk apa Mewujudkan Janji Tuhan Untuk Lahirnya Mesiah Penyelamat Yahudi Dan Untuk Menggenapkan Nubuat Akan Dibangunnya Kembali Kuil yang Ketiga Karena sudah Dua kali Dihancurkan Itu Katanya mereka Salomon Tempel Itu Dua kali Dihancurkan Ya Maka Perlu Dibangun Versi Kuil Yang ketiga Ini Di akhir Zaman Dengan Mesiah Baru Ya Ini kan Konsepnya Mereka Seperti itu Maka Sekarang Dibuatlah Ritual Ritual Yang dilakukan oleh Kelompok Yahudi Ekstrimis Ya Oleh Yahudi Kelompok Kanan Yang didukung oleh Pihak penguasa Sekarang ini Untuk Melakukan ritual Pembakaran sapi merah Yang sekarang viral Dan Sebenarnya itu Rencana sudah Sejak Tahun lalu Ya Dan itu sudah Tercium oleh Hamas Kalau tidak ada Penyerangan 7 Oktober Dari gerakan Perlawanan Palestina ini Ke wilayah Pendudukan Israel Di Palestina Ya Yang menghebohkan Dunia itu Lalu kemudian Membangunkan Semua Kekuatan dunia Jadi Israel itu Tidak sendirian Menghadapi Hamas Dia di backup oleh 7 negara Maju Dengan semua Logistiknya Dengan semua Senjatanya Dengan semua Media dan Uangnya Tapi Gaza Tetap bertahan Sampai sekarang Makanya Kita boleh mengatakan Gaza ini Super power Dunia yang baru Yang bisa melawan Israel dan 7 negara Maju itu Dan tidak Tunduk kepada Sarat-sarat Dan keinginan Mereka Ya Kenapa Pegangannya Quran Jadi kalau Mau melawan Proyek Zionis itu Harus dengan apa Ideologi yang jelas Maka ada ulama Dulu menulis Masalah Palestina ini Adalah Ma'arakatul Wujud Jadi Pertempuran Eksistensial Bainal Quran Wa Talmud Jadi Antara Quran Dan kitab Talmud Yang dipegang Oleh Yahudi Ya Itu Sangat jauh Perbedaannya Seperti Langit Dan sumur Ya Nah Inilah yang sekarang Ya Yang menguasai Alam pikiran Yahudi itu Itu dikuasai Oleh alam pikiran Talmud Versi yang Sangat radikal Dari Taurat Ya Yang sudah Rusak Lebih parah Dari rusaknya Taurat Yang sudah Dimanipulasi oleh Bangsa Yahudi Sepeninggal Nabi Musa Alaihis Alaihissalam Ya Maka Ini harus kita Waspadai Nah Apakah bisa kita Berkoalisi dengan Kelompok Yahudi Yang menolak Bisa saja Tapi mereka Sebenarnya Intinya Sama Ya Kalau Separdin Mengatakan Ini kelompok Yang sekarang Mendirikan negara Israel itu Itu mempercepat Kehancuran Israel Yahudi Kenapa Itu sama saja Menggiring dunia ini Pada Perang akhir jaman Armageddon Ya Sementara kita Nunggu Mesiyah itu Enggak dengan cara Begitu Katanya Ya Sementara yang kubusan Enggak kita harus Begini Supaya datang Untuk penyelamat Itu Gitu kan Mesiyah itu Nah saya kira itu Dinamika pemikiran Yahudi ini Juga harus kita Pahami Dengan lebih Cerdas Allah Lengsor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan Palestine ini memang Sejak Oktober Kemarin Sangat Menarik Dua tahun lalu Mas Jidil Aksa Diserang pada saat Romantan juga Dan sekarang Sudah tujuh bulan pun Masih dalam penjajahan Oke Saya lebih fokus Ke arah Apa yang bisa kita lakukan Terhadap Saudara-saudara Yang dari Palestina Terkait dengan Isu Palestina ini Saya selalu teringat dengan Hadis Bahwa Satu bagian Sesungguhnya Seorang muslim Umat Islam itu Seperti satu Tubuh Dimana satu Bagian yang sakit Maka semuanya akan yang sakit Dan itu Seharusnya kita Menjadikan itu sebagai dasar kita semua Pada saat Penyerangan Bulan Oktober itu Dan akhirnya Dibalas oleh Israel itu Sampai dengan Yang saya lihat Sampai dengan Bulan Desember Itu termasuk Umat Islam di Indonesia Banyak melakukan boycott Dan Alhamdulillah Kami sekeluarga Masih menjalankan Proses itu sampai sekarang Mudah-mudahan istiqomah Apa yang terjadi adalah Kita melihat KFC McD Pizza Hut Sampai dengan bulan Desember Kita melihat Semua tokonya hampir Hampir kosong Dan Anak saya sendiri Sampai sekarang masih Kalau saya Iseng-iseng Suka pancing Ayah kangen nih Pengen makan Brand yang Inisialnya A dan W Oh gak boleh Itu Israel Sudah sampai ke level itu Cuman Yang saya lihat Umat Islam ini Khususnya di Indonesia Mungkin Ada penyakit Susah Ingat Gampang lupa Kenapa? Karena Sekarang Sudah banyak lagi Sudah ramai lagi Padahal di bulan Desember Saya ingat sekali Bahwa Saham-saham mereka itu Sampai melorot jauh Terjun bebas Kenapa? Karena konsumsinya Sudah menurun Tapi sekarang Sudah mulai menanjak Pertanyaan saya simple Sebagai umat muslim Yang katanya Satu tubuh itu Bersamaan Kemana umat Islam sekarang Yang Saudara-saudara kita Masih dijajah Saya juga Bukannya Suhuzon disini Mungkin jamaah disini Masih ada yang Masih menikmati Brand band itu Padahal MUI sudah menyatakan Sebisa mungkin Dihindari Bukan mungkin Sebisa mungkin Tapi mungkin Sudah mengharamkannya Tapi apakah kita Masih mengkonsumsi itu? Bukankah ada Barang substitusi Di luar sana Yang bisa Kita nikmati Dibandingkan kita Menyokong Israel Untuk tujuannya Membantai Menggenoside Saudara-saudara kita Di Palestine Pertanyaan saya Simple Sebenarnya Kempen apa Yang bisa kita Ingatkan kepada Umat Islam Khususnya di Indonesia Supaya boycott itu Bisa terus-menerus Tidak Mohon maaf Ingat-ingat Apa Angat-angat Itulah Jangan cuman Angat-angat Kalau lagi ada kondisi Kita boycott Giliran Oh yaudah yang disana Disana Kita disini juga bisa menikmati Enggak gitu konsepnya Karena saya setuju juga Tadi Lusa sampaikan bahwa Sudah ada tuh banner Ketika mereka tahu Tokonya itu kosong Oh ada banner Kami Mekdi Tidak mendukung Israel Blah-blah Yang notabene Menurut saya Pribadi itu adalah Propaganda Supaya mereka Dikonsumsi lagi Yang ujung-ujungnya Menguntungkan mereka lagi Pertanyaan saya Simple Kempen apa Yang bisa Supaya umat Islam Di Indonesia Itu bisa ingat terus Bahwa Mereka adalah penjajah Simple Ini tadi Penceramah Terawai menyatakan Ini ulang tahun NIEPG gitu Simplenya Ya Al-Azhar Juga punya Yes dan segala macem Banyak pendidikan Islamnya Apakah ada campaign juga Dari sisi Al-Azhar Ke dunia pendidikannya itu Kita punya Al-Azhar Punya Muhammadiyah Yang segitu banyak Pendidikannya NU yang banyak Universitas Dan segala macem Apakah ada campaign Seperti itu Dan Mungkin itu yang paling mudah Untuk mengingatkan Supaya kita tidak Ya Menghindari penyakit Yang tadi Susah ingat Gampang lupa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Media Itu harus Berperah Untuk Menjadi Sarana Pengingat Dan itu harus Continue Harus efektif Ya Apa yang bisa kita lakukan Ayo Kita ini punya banyak Influencer Kita punya banyak Selebgram Coba dong Selebgram-selebgram Yang muslim ini Yang pro Palestina Pro kepada Perjuangan Kemerdekaan Palestina Dan Al-Aqsa Itu diajak Ya Mencuarkan Masalah Palestina ini Masih Al-Aqsa ini Boykot ini Harus tetap Pada Komitmen kita Sejak awal Kalau ada jihad Visabilillah Maka harus ada Boykot Visabilillah Kan begitu Jangan cuma Joblo Visabilillah Jangan Kelamaan Joblonya Kalau boykot Itu harus Lama Kalau joblo Nggak boleh lama Boykot ini Ini saran yang efektif Kalau sekarang Kenapa Karena Israel itu Kekuatannya itu ada pada Kekuatan uang Keuntungan materi Makanya disebutkan Dalam ayat 6 itu Surat Al-Isra Kekuatan pertama Yang Allah kembalikan Menjadi Yahudi itu Menjadi rebound Setelah mereka Tercabik-cabik Setelah mereka Terfragmentasi Setelah mereka Mengalami diaspora Tidak punya Tanah air Tidak punya tempat Berlindung Selalu di Kalau kata orang kita Itu dilepehin Selalu di Usir Karena perilakunya Itu Rasis Dan Merasa dirinya itu Eksklusif Dan Paling hebat Karena punya doktrin Kami adalah The chosen people Bangsa terpilih Bangsa Tuhan yang terpilih Itu Membuat Bangsa-bangsa lain itu Jiji Gitu Nggak Respek sama sekali Pada Yahudi Nah Ini yang harus kita Perkuat ya Jadi Kekuatan mereka itu Adalah dalam ekonomi Kata Allah Thumma rodadana Lakum Mulkarra Tahleihim Wa amdadanakum Bi amwalin Kami Kami Suplay Harta Jadi Mereka Kaya Sekarang Mereka Menguasai Finansial Mereka Menguasai Perbankan Mereka Menguasai Produk-produk Bahkan Industri Minyak Jaringan Minyak Dunia Itu kan Itu Keluarga Rockefeller Rockefeller Ini Yahudi Juga Induk Perusahaan Minyak Dunia Itu Jadi Dimana-mana Gurita Yahudi Ini Luar biasa Kenapa Bisa Mereka Itu Karena Diizinkan Oleh Allah Memang Tapi Itu Sekaligus Titik Kelemahan Mereka Yang Paling Kuat Karena Yahudi Tidak Bisa Hidup Tanpa Uang Ya Maka Kita Ekonominya Kita Harus Perkuat Boykot Terhadap Produk-produknya Jangan Kasih Ampun Jangan Kasih Kendor Dan Ini Harus Diyatkan Kepada Seluruh Keluarga Keluarga Muslim Ya Keluarga Muslim Juga Kepada Entrepreneur Muslim Ya Kita Promosikan Produk-produk UMKM Kita Lokal Kita Ya Sebagai Apa Pengganti Dari Apa Namanya Makanan-makanan Cepat Saji Mereka Keluarga Saya Ini Sudah Lama Ya Gak Pernah Lagi Konsumsi Itu KFC Sekarang Sudah Ada Sabana Itu Enak Itu Rasanya Mirip Mirip KFC Ada Lagi Yang Lokal Ricis Kalau Agak Kerenan Dikit Saya Sebut Aja Namanya Mudah-mudahan Terbayar Iklannya Disini Kita Promosiin Banyak Yang Bisa Begitu Yang Lokal-lokal Banyak Produk-produk Apa Seperti Hamburger Burger Burger McDonald Banyak Yang Lokal-lokal Dan Dengan Bumbu Rempah Arab Itu Ada Di Daerah Bintaro Dekat Sekolah Anak Saya Di Kak Seto Homeschooling Itu Ada Hafa Sebut Aja Kita Promosikan Itu Anak Burger Mantap Homemade Jadi Lebih Sehat Jadi Kita Gak Boleh Berhenti Terus Inilah Kenapa Badai Al-Aqsa Ini Memiliki Banyak Hikmah Kalau Dulu Serangan Israel Kepada Pales Ini Kan Paling Lama Dua Bulan Paling Lama Dua Bulan Gak Pernah Dia Melewati Dua Bulan Selama Ini Sebelum Ini Tapi Sekarang Sudah 6 Bulan Ini Hikmah Untuk Menyadarkan Muslimin Dunia Umat Islam Dunia Ini Meningkatkan Kesadarannya Awareness Bahwa Ini Betul Kurang Ajar Dan Sudah Kelewatan Batas Sehingga Gak Ada Toleransi Lagi Buat Kita Termasuk Ibu Mama Ya Produk Apa Namanya Soal Dapur Soal Apa Namanya Kecantikan Itu Juga Harus Lebih Hati Hati Lagi Termasuk Produk Produk Yang Agak Mewah Tas 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 Mewah Itu Ayo Tinggalin Ya Memang Gak Ada Penggantinya Udah Gak Usah Yang Lama Gak Bisa Dipakai Yang Udah Kebeli Gak Usah Dimakar Boleh Dipakai Kalau Udah Kebeli Tapi Saya Kira Ini Harus Terus Kita Gaungkan Dimana Mana Tanamkan Kesadaran Pada Anak Kita Itu Jadi Satu Peran Media Yang Kedua Peran Edukasi Pendidikan Ini Penting Yang Ketiga Terus Sosialisasikan Fatwa MUI Jangan Sampai Kita Lupa Kepada Substansi Isi Fatwa Itu Bahwa Wajib Hukumnya Kita Mendukung Palestina Yang Kedua Haram Kita Bermuamalah Dengan Produk Produk Yang Terkait Dengan Israel Maupun Pendukung Negara Negara Pendukungnya Atau Yang Memberikan Sumbangan Dan Lain Sebagainya Itu Substansinya Jadi Selama Fatwa Ini Berada Dalam Koridornya Dan Terus Sosial Insyaallah Kita Bisa Generasi Baru Ini Akan Muncul Kesadaran Dengan Literasi Juga Supaya Kita Bisa Membaca Informasi Informasi Tentang Palestina Dari Al-Quran Dan Sunnah Itu Lebih Komprehensif Silahkan Sebentar Belum Denikasi Pakai Micnya Dulu Pak Ini Yang Terakhir Atau Satu Lagi Saya Zahid Pak Dari Jakarta Saya Ingin Mendapat Kejelasan Tentang Perang Yom Kipur Yang Mana Yom Kipur Yes Itu Semua Negara Arab Bersatu Dengan Mesir Sebagai Pempinya Republik Persatuan Arab Pada saat Itu Dan Arab Ini Udah Menguasai Total Israel Total Israel Tinggal Tel Afif Kalau Masalah Nah Sekarang Apa Namanya Perubahan Yang Dramatis Itu Mesir Menarik Kasukannya Dan Damascus Menarik Kasukannya Saya Mau Lihat Adanya Korelasi Antara Kitab Mereka Itu Ada Mengatakan Bahwa Dari Tigris Sampai Euphrat Itu Kekuasaan Tanah Israel Tanah perjanjian Mereka Dari Efrat Sampai Nil Sampai Tigris Sungai Nil Di Mesir Bukan Tigris Tigris Dan Euphrat Yang Melewati Perbatasan Irak Dan Iran Ini Gimana Hukumannya Dengan Peran Tersebut Serp Juga Apa Namanya Dengan Perjanjian Tersebut Apakah Yahudi Ini Patuh Pada Dia Stik Apa Perjanjian Itu Atau Dia Akan Melaksanakan Itu Karena Melibatkan Irak Dan Sebagainya Kalau Itu Terjadi Tidak Hanya Palestine Tidak Hanya Gaza Semua Dia Sikat Jadi Terima kasih Jadi Peristiwa Kemenangan Kemenangan Kecil Negara-negara Arab Atas Israel Pada Perang Tahun 1973 Itu Tidak Lepas Dari Kembalinya Idiom Islam Kedalam Kancah Militer Kenapa Karena Anwar Sadat Ketika Menerima Tampu Kekuasaan Di Mesir Setelah Gamal Abdul Nasir Wafat Meninggal Tahun 70 Anwar Sadat Ini kan Kemudian Terpilih Sebagai Presiden Awalnya Dia kan Wakil Kemudian Diangkat oleh Parlimen Sebagai Presiden Menggantikan Abdul Nasir Kesalahan Abdul Nasir Pada tahun 67 Perang Arab Israel Itu Yang cuma Berlangsung 6 hari Adalah Karena Tadi Yang kata Buya Hamka Mengusung Jargon-jargon Sekuler Nasionalisme Sosialisme Arab Sehingga Lemah Secara Ideologinya Nah Anwar Sadat Membaca Itu Lalu Kemudian Ketika Dia berkuasa Dia mulai Merangkul Kelompok-kelompok Islamis Di seluruh Dunia Arab Termasuk Di Mesir Kelompok Ikhwanul Muslimin Ya Dia Rekon 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 Libatkan Kelompok Islamis Ini Untuk Apa Terlibat Dalam Upaya Apa Namanya Reformasi Politik Ya Sosial Ekonomi Dan Budaya Di Mesir Pasca Pemerintahan Abdu Nasir Maka itu Ada pengaruhnya Dalam Kemenangan Perang 1973 Dimana Itu hari Yom Kippur Yahudi Sedang Libur Ya Memperingati Hari Selamatnya Nabi Musa Dari Kejaran Fir'au Dan Itu Bagi Umat Islam Kenapa Dilaksanakan Serangan Tanggal 6 Oktober 73 Karena Itu Di Bulan Ramadan Tepatnya Tanggal 10 Ramadan Makanya Disebut Al-Asir Ramadan Ada istilah Ada Sita Oktober Jadi Di Mesir Itu Di Kota Cairo Itu Dibangun Semacam Jembatan Layang Nontol Seperti Antasari Itu Ada Kubri Sita Oktober Ada Kota Industri Namanya Asyir Ramadan Di pinggir Kota Cairo Itu Untuk Mengenang Peristiwa Perang Yom Kippur Itu Yang Dalam Sejarah Mesir Waktu itu Perang Itu Melalui Israel Itu Dilakukan Di Bulan Ramadan Tanggal 10 Ramadan Tahun 1973 Jadi Memanfaatkan Momentum Ketika Umat Islam Ini Sudang Berpuasa Digelurakan Semangat Jihad Dan Kelompok Islamis Itu Apa Dikerahkan Untuk Mengagitasi Rakyat Bentana Mesir Untuk Berjihad Kira-kira Begitu Semua Menyambut Tapi Setelah Itu Ketika Itu Sudah Hampir Kalah Israel Tapi Tel Afif Sudah Hampir Lumpuh Telekomunikasi Di Israel Sudah Lumpuh Bandara Ben Gurion Di Tel Afif Sudah Lumpuh Tapi Kenapa Kemudian Enggak Berani Melenyapkan Menghancurkan Israel Ternyata Ada Riwayat Mengatakan Mesir Sudah Diancam Oleh Amerika Kalau Sampai Mengambil Alih Dan Melenyap Menghancurkan Tel Afif Kapal-kapal Indu Dan Tempur Amerika Bantuan Dari Amerika Sudah Ada Di Laut Mediterania Maka Mesir Mundur Itu Satu Reversi Ada Lagi Yang Mengatakan Ya Karena Memang Sasarannya Sudah Tercapai Dari Perang Itu Untuk Merebut Kembali Dataran Sinai Yang Dijajah Yang Dianeksasi Oleh Israel Pada Perang 67 Jadi Perang 67 Itu Dampaknya Besar Sekali Bukan Hanya Menghabiskan Seluruh Tanah Palestina Dikuasai Oleh Israel Termasuk Gaza Gaza Sebelum 67 Masih Merdeka Tapi Perang 67 Dia Menjadi Wilayah Pendudukan Israel Gaza Itu Tahun 67 Tepi Barat Semua Di bawah Kekuasaan Israel Dan Dataran Tinggi Golang Di Suria Dataran Sinai Di Mesir Juga Di bawah Pendudukan Israel Jadi Dasat Itu Kekalahan Perang Tahun 67 Kenapa Karena Meninggalkan Islam Nah Ketika Idiom Islam Itu Diangkat Lagi Tahun 73 Itu Mesir Hanya Punya Target Apa Mengembalikan Dataran Sinai Nah Ini Kelemahannya Ya Bicara Bukan Lagi Tentang Solidaritas Keislaman Yang Mana Itu Harusnya Itu Langsung Kemastir Nah Lalu Kemudian Setelah Itu Dirangkul Rapat Oleh Amerika Dengan Sebuah Projek Perjanjian Damai Yang Ditandatangani Di Camp David Tahun 79 Nah Mesir Disitu Langsung Dikeroyok Negara Arab Dituding Jadi Pengkhianat Ya Dikucilkan Dikeluarkan Dari Liga Arab Liga Arab Sekretariatnya Pindah Dari Cairo Ketunis Coba Bayangkan Kenapa Mesir Dikeluarkan Dari Liga Arab Dianggap Pengkhianat Seluruh Negara Arab Menolak Perjanjian Damai Antara Cairo Dengan Tel Aviv Yang Disponsori Oleh Jimmy Carter Presiden Amerika Itu Kondisinya Dulu Ketika Negara Arab Masih Punya Otak Masih Waras Sekarang Terbalik Semuanya Mendukung Perjanjian Damai Dengan Israel Normalisasi Pulih Dengan Israel Yang Menolak Justru Yang Dikucilkan Sekarang Terbalik Dunia Ini Makanya Itu pentingnya Kita berpegang Punya ilmu Ilmu Yang Benar Dari Quran Dan Sunnah Ini Yang Mampu Untuk Melawan Apa Namanya Ketidakadilan Dan Kezaliman Dilakukan Oleh Zionis Israel Saya Kira Itu Bismillah Terima kasih Pada Teman-teman Ini Teman-teman Anak Muda Dari Ziz Al-Azhar Juga Ada Terlibat Nggak Apa Namanya Yod Islamic Study Club Ada Sekarang Namanya Apa ID Apa Itu ID Al-Azhar Yod Leader Institute ID Oh Sudah Ganti Nama Ya Alhamdulillah Ya Ini Sama Yes Juga Oh Apalagi Yod Islamic Study Club Kan Terima kasih Pada teman-teman Semua Yang Memberikan Kesempatan Pada saya Menyampaikan materi ini Jadi memang Etikaf ini Momentum ya Yang baik Untuk kita Menambah Iman Menambah Taqwa Salah satunya Adalah dengan Wawasan kita Yang benar Tentang Sejarah Dan dunia Islam Umat 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 Islam Tidak 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 Pegangan Ilmu Yang Benar Sejarah Dan Ilmu Ini penting Makanya Dalam Quran Al-Quran Setebal Itu 114 Surat 30 Jus 6236 Ayat Itu Dua Pertiganya Tentang Sejarah Tidak Main Tapi Sejarah Yang Membawa Kita Mengantarkan Kita Kepada Tauhid Kepada Ilmu Pengetahuan Bagaimana Membebaskan Manusia Ini Dari Penjajahan Akal Fikiran Dan Itu Yang Dilakukan Al-Quran Dengan Revolusi Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Terakhir Saya Menulis Buku Ini Untuk Membimbing Membuka Wawasan Dan Literasi Generasi Muda Kita Umat Islam Agar Tumbuh Kesadaran Kepedulian Kepada Al-Aqsa Dan Tumbuh Perlawanan Generasi Baru Perlawanan Generasi Z Generasi Baru Ini Harus Kita Kawal Bagaimana Mereka Akan Menjadi Pionir Pionir Kebangkitan Islam Di masa Ikan Datang Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Memiliki Buku Ini Insya Allah Bisa Dihubungi Tim Saya Yang ada Di belakang Nanti Terima kasih Mari kita tutup Dengan Hamdallah Dan Ghaffaratul Majlis Alhamdulillah Alamin Subhanakallahumma Bihamdika Shulallah Ilahi Lanta Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Or費an scrape Terima Terima Selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak Ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban Al-Fahmu Istitut hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti Kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota Kebutuhan akan pusat pembibitan Hafiz Al-Quran Kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran Kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran Kebutuhan sarana media berkat umat Islam, ibu kota dan Indonesia Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru Tafiz dan Mufasir di ibu kota Yayasan Al-Fahmu Internasional Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Al-Quran Yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat Gedung pusat dakwah Al-Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada Seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Istitut Yaih Haji Fahmi Salim MA Yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban Yaitu Al-Quran dalam dunia nyata Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30 Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat Dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka Dengan diam-diam atau terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka Dan menambah kepada mereka dari karunianya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha mensyukuri Gedung pusat dakwah Al-Quran Al-Fahmu Istitut terdiri dari 4 lantai Dimana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan Demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan Dalam pembangunan gedung pusat dakwah Al-Quran Dalam kesempatan yang mulia ini Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Laylatul Qadar Di setiap malam ganjil di bulan Ramadan Salurkan melalui nomor rekening berikut ini Al-Fahmu Istitut Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran Terima kasih telah menonton!